Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang sel, yaitu kita akan belajar tentang definisi. Kita akan berikan batasan sel itu apa sih. Nah, bisa kita tulis, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari suatu mahluk hidup. Ya, maka pada definisi ini, ada dua kata kunci penting, teman-teman. Yang pertama adalah kata kunci struktural, yang kedua kata kunci fungsional. Jika kita beri definisi sel adalah unit struktural terkecil dari mahluk hidup, maka ada masalah di definisi ini. Kok bisa, teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kiri, ini ada gambar tentang hirarki atau tingkatan kehidupan. Di sana ada tingkatan sel, di atasnya ada jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, sampai kemudian tingkat biosfer. Nah, dari sisi struktural, ada tingkatan yang lebih kecil dari sel. Sel-sel itu sendiri tersusun atas organel, organel-organel tersusun atas makromolekul. Makromolekul itu adalah kumpulan dari molekul kecil, kemudian molekul tersusun atas atom, dan seterusnya. Maka dari sisi struktural, ada yang lebih kecil dibanding sel. Maka kata fungsional itu memberikan batasan khusus. Apa yang dimaksud dengan kata fungsional di definisi ini? Maka, fungsional itu identik dengan kata fungsi kehidupan. Ya, menjalankan fungsi kehidupan. Yaitu bahwasannya makhluk hidup itu punya fungsi-fungsi kehidupan yang tidak dimiliki oleh benda mati. Dan yang kita maksud di sini adalah ciri kehidupan. Apa beda makhluk hidup dengan benda mati? Apa beda teman-teman dengan kursi yang teman-teman dudukin? Apa beda teman-teman dengan lantai, dengan batu, air, tanah, udara? Nah, kehidupan punya ciri yang khas. Di antaranya, ya, makhluk hidup itu butuh makan. Mereka makan. Mereka makan. Mereka ada ciri nutrisi mereka. Kemudian, makhluk hidup itu akan menggunakan nutrisi itu untuk fungsi metabolisme. Di antaranya ada istilah respirasi. Nah, makhluk hidup itu kemudian punya ciri bergerak di antaranya. Kemudian, makhluk hidup itu mengalami atau dia beradaptasi. Dan ciri-ciri yang lain yang kita tidak bisa liskan semuanya untuk kesempatan ini. Punya ciri menanggapi rangsangan. Dan seterusnya. Maka, jika definisinya ditambahkan dengan kata fungsional, maka definisi ini menjadi sangat jelas. Sehingga bisa kita katakan definisinya benar. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Kenapa? Karena tingkatan di bawah sel, yaitu organel, makromolekul, molekul atom, dan seterusnya, ini tidak punya ciri kehidupan. Organel itu tidak bisa makan. Organel itu atau makromolekul itu tidak bisa beradaptasi. Atom itu tidak mengalami iritabilitas, dan seterusnya. Tingkatan terkecil yang punya ciri kehidupan itu adalah sel. Tentunya tingkatan yang diatasnya itu jaringan, organ, sistem organ, itu punya ciri-ciri kehidupan. Demikian, teman-teman, tentang batasan atau definisi dari sel. Tentunya tingkatan yang diatasnya itu adalah sel. Terima kasih. Terima kasih.